Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang mencoret ratusan nama dari Daftar Pemilih Tetap atau DPT Pemilu 2019. Hal ini dilakukan usai KPU menindaklanjuti rekomendasi adanya temuan DPT ganda yang dilakukan Bawaslu. Usai menerima surat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Semarang terkait adanya temuan DPT ganda untuk Pemilu 2019, KPU Kabupaten Semarang langsung melakukan verifikasi faktual. Ketua KPU Kabupaten Semarang, Guntur Suhawan menjelaskan dari hasil verifikasi faktual tersebut, KPU mencoret sebanyak 720 DPT ganda dari total 867 DPT ganda yang direkomendasi oleh Bawaslu. Dari 720 DPT ganda tersebut ditemukan DPT yang memiliki kesamaan nama, nomor induk kependudukan atau NIC, alamat, hingga DPT yang sama, persis atau identik. Menurut Guntur, ada sejumlah faktor yang menyebabkan timbulnya DPT ganda seperti perpindahan penduduk hingga kawin cerai, kemudian juga selain mencoret 720 DPT ganda KPU Kabupaten Semarang, rencananya juga akan melakukan rapat pleno penyempurnaan DPT ganda hasil tindak lanjut temuan Bawaslu. Dengan dicoretnya 720 DPT ganda ini berarti saat ini ada 766.323 DPT tetap dari jumlah semula, yaitu 767.043. Setelah kami tindak lanjuti dengan penyelenggara kami di bawah, dilakukan faktual, verifikasi faktual terhadap data ini, ditemukan memang ada pegandaan 720. Sedangkan yang dikatakan invalid, misalnya ini sudah kita selesaikan, karena di situ ada KK, NIK, sudah kita selesaikan.